Pemirsa banyaknya laporan masyarakat terhadap mewabahnya penyakit demam berdarah dengku atau DBD di DKI Jakarta, maka calik Partai Perindo pun langsung turun tangan untuk melakukan fogging ke pemukiman warga untuk membasmi jentik-jentik nyamuk. Selain itu, Partai Perindo juga menggelar bazar murah sembako bagi warga yang membutuhkan. Mendekati pemilihan umum 2019, Partai Perindo terus mensosialisasikan beragam program bermanfaat untuk rakyat. Salah satunya dengan mencegah maraknya wabah demam berdarah dengku atau DBD yang mulai menghantui masyarakat. DPD Perindo Jakarta Pusat menggelar kegiatan fogging atau pengasapan di RW 04 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat. Pengasapan ini diminta langsung oleh masyarakat lantaran sudah merasa resah ada warga yang sudah terkena DBD. Warga pun antusias dengan pengasapan ini, mereka berharap dengan fogging dapat mencegah mewabahnya demam berdarah. Saya terima kasih banyak atas nama warga RW 04. Dengan adanya fogging dari Perindo ini sangat membantu buat warga. Ada permintaan dari beberapa RT di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johor Baru, RW 04. Mengatakan ada terindikasi DBD sehingga mereka mengajukan pemberitahuan ke kami, DPD Perindo Jakarta Pusat untuk melakukan pengasapan fogging. Tanya fogging melalui sayap Partai Kartini Perindo juga menggelar program Pro Rakyat dengan mengadakan banser murah sembako bagi warga Sungai Enim II Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Perindo menjual 250 kantung beras seberat 2,5 kg per kantung, dijual dengan harga 10.000 rupiah. Memang ini program sangat efektif. Kita lakukan untuk yang menyentuh kemasyarakat, yaitu kebutuhan bahan pokok. Kita jual dengan bajar murah pada hari ini dan antusiasnya begitu luar biasa. Menyatu dengan rakyat merupakan prinsip Partai Perindo bukan hanya sekedar mencari simpati warga. Partai Perindo akan terus berjuang tanpa pamrih untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui beragam program partai yang pro rakyat. Tim Liputan Ainews melaporkan.